Oke teman-teman, di video kali ini saya mau coba bongkar Macbook Pro yang ada di depan saya ini. Kebetulan ini adalah punya saya sendiri, Macbook Pro tahun 2015, 13 inch. Dan di sini saya mau cek speakernya karena speakernya yang bermasalah. Masalahnya itu seperti ini. Seperti yang kalian lihat tadi, suara speaker sebelah kanannya itu sudah beser ya, bisa dibilang. Dan saya mau coba bongkar dan lihat seberapa parah kerusakan dari speaker Macbook ini. Oke teman-teman, di sini saya akan bongkar. Dan alat yang saya gunakan di sini obeng, kalau nggak salah ini namanya pentalobe ya. Untuk ukuran, saya kurang tahu juga. Yang jelas ini fit untuk skrup dari Macbook ini. Oke, sebelumnya saya alasin dulu. Oke, tinggal dibuka aja sekarang untuk cupnya. Dan ini dia penampakan daleman dari Macbook. By the way, ini pertama kalinya saya bongkar Macbook. Dan ya, cukup gampang juga. Dan by the way, speaker yang rusak itu ada di sebelah kanan ini. Jadi ini yang bakal saya lepas dan cek kerusakannya seperti apa. Oke, tapi sebelum mengerjakannya ini, pastikan aja untuk konektor dari baterainya ini dicabut dulu. Cabutnya gampang kok, tinggal dia. Ini udah. Dan juga untuk speaker yang sebelah kanan ini, terdapat kabel elastis yang cukup panjang yang terkoneksi ke sini. Jadi untuk melepasnya ini, harus melepas kabel ini. Bisa kalian lihat. Sorry banget. Tadi ternyata ketika saya bisa dibilang memperbaiki dari speaker ini tuh gak ke-record semuanya. Jadi ini kondisinya udah saya perbaiki. Di sini saya menggunakan lem T7000. Bisa kalian temui di toko-toko handphone atau bisa di Tokopedia. Cara penggunaannya gampang. Oke, untuk speakernya tadi, kebetulan di sebelah sampingnya ini tuh dia jebol. Jadi itu yang mengakibatkan suara beser yang dihasilkan dari speaker ini. Dan tinggal diaplikasikan lem ini secukupnya pada daerah yang jebol tadi. Kalian lihat di sini sudah ada bekas. Bukan bekas, di sini ada lemnya. Saya putari seperti ini. Secukupnya aja. Jangan banyak-banyak. Dan setelah kering, tunggu kering dulu. Baru dipasang lagi ke SIM. Kebetulan ini udah kering, jadi siap dipasang. Oke. Oke, jadi semuanya udah kepasang. Dan baterai juga udah kepasang. Waktunya kita tes speaker dari ini. Jadi ini nggak saya skrup dulu. Siapa tau nanti perlu dibongkar lagi. Supaya nggak susah-susah buka skrupnya. Oke. Oke, sekarang saatnya saya tes lagi apakah cara tadi berhasil atau nggak. Oke, teman-teman. Ternyata bisa dibilang cukup berhasil. Cara seperti tadi, hanya menggunakan lem T7000. Jadi ini harganya kurang lebih Rp15.000. Ya, walaupun hasilnya nggak sebagus seperti speaker yang baru. Tapi seenggaknya itu bisa meminimalkan budget. Daripada ganti dengan harga yang untuk sekarang harga speaker terakhir. Saya tahu harga speakernya itu di harga Rp700.000 sampai Rp1.000.000an. Kalau nggak salah ya. Namun dengan cara ini bisa menghemat. Walaupun hasilnya memang tidak semaksimal jika diganti dengan seperangkat speaker yang baru. Oke, teman-teman. Ternyata dengan cara yang murah meriah seperti ini. Juga sudah lumayan untuk memperbaiki speaker dari Macbook ini. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Itu bisa kalian klik tombol like dan juga di share. Dan jangan lupa klik subscribe. Supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari channel ini. Oke, that's it for today dan bye-bye. Terima kasih sudah menonton!